Intro Pemirsa, kita akan memasuki habar nang Panambayan BAKBN Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tempat pertama nang disinggahi adalah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Daha Barat Kemudian rombongan ini dengan menggunakan transportasi sungai menuju ke Desa Bajayau, Tengah Kecamatan Daha Barat, Hulu Sungai Selatan, jelang tengah hari Senin 9 November 2020 Untuk habar nang lengkapnya, mari kita simak yang satu ini BAKBN Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tempat pertama nang disinggahi adalah Balai Penyuluhan KB Kecamatan Daha Barat Kemudian rombongan di bawah pimpinan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA Wan didampingi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini Dengan menggunakan transportasi sungai menuju ke Desa Bajayau, Tengah, Kecamatan Daha Barat, Hulu Sungai Selatan, jelang tengah hari Senin 9 November 2020 Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa Bajayau, Tengah ini Dihadiri Perwakilan MQI, Kader KB Wan PIK Remaja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA Wai Takwani Prima TV memadahkan Kegiatan pembinaan kampung KB ini sangat berarti sekali lantaran dilakukan di Desa Nang berbatasan dengan Tapin Sehingga Desa Bajayau, Tengah, Nang dulunya tertinggal Baik secara perekonomian wan pembangunan infrastruktur dengan daerah lainnya Setelah dijadikan sebagai kampung KB Maka kawasan tersebut ke depannya akan bertambah maju Kampung KB diharapkan pertama dulu di sisi program KB Bangga Kencana bisa terlaksana dengan baik Seperti BKB, BKR, BKR, OPPKS, PIK Remajanya Dan ekonominya juga diharapkan meningkat Nah dengan jalan berupa ke dinas-dinas intansi lintas sektor Karena kampung KB ini bukan milik BKKBN Nah kampung KB merupakan kepanjang dari kampung berkualitas Nah jadi berkualitas ini kualitas SDMnya meningkat Nah dengan koordinasi lintas sektor Seperti kepala desa rajin-rajin saya sampaikan untuk berkoordinasi dengan Dinas Stansi terkait. Misalnya tadi yang sudah dilakukan antara lain kan dengan perikanan, juga dengan PMD. Ramlan menambahkan sebagai asli putra negara tentunya merasa terpanggil untuk melakukan pembangunan di kampung halamannya. Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Isusila Stuti menyambut baik dengan adanya kunjungan wanpembinaan dari rombongan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan ini karena saat bermanfaat bagi kader KB di Desa Bajayu Tengah Kecamatan Daha Barat ini. Kampung KB Desa Bajayu Tengah ini dibentuk pada tahun 2017 dan sampai saat ini juga sudah banyak SKPD melakukan intervensi untuk pemajuan kampung KB. Di antaranya yang sudah melakukan adalah dari Dinas Perikanan, dari Kantor Kemenak KUA Kecamatan Daha Barat. Dan sesuai dengan tujuan kampung KB di antaranya adalah secara umum adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Bajayu Tengah secara khususnya ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah melakukan pembinaan. Mudah-mudahan kampung KB Desa Bajayu Tengah ini bisa semakin maju lagi. Dukungan yang diberikan berupa apa nanti? Dukungan kalau dukungan dari maksudnya dari... Oh dari Dinas, dari Dinas kami ada beberapa kegiatan seperti kegiatan untuk penyuluhan Bangga Kencana juga ada. Terus kegiatan-kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi untuk kegiatan ketahanan keluarga. Yaitu untuk ketahanan keluarga di antaranya ada pembinaan untuk kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan kelompok UPPKS dan FIK Remaja. Kepala Desa Bajayu Tengah Hulu Sungai Selatan, Muhammad Arifin mengucapkan terima kasih karena kawasannya dijadikan sebagai kampung KB Wan berharap ke depannya akan terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mengingat disakaan kita di disa ini di sepaling ujung dulunya namanya disa bertinggal karena semua jalan, akses jalan itu terhadap air. Hanya ada perubahan sekitar 2017-2018. Nah, kemudian, pemerintah Kabupaten KUVC sangat meneliti berdiri dengan wilayah kami di Dara Beret ini khususnya Bajayu Tengah. Antara jalan Bajayu Tengah menuju Dara Beret, Dara Selatan, kemudian, itu sangat diperlukan dan dibutuhkan akses masyarakat perekonomian. Artinya perekonomian dalam rangka hasil bumi termasuk kaya latih, kabun, dan perikanan. Hanya itu yang harapan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat keluarga kami di sini. Mungkin itu saja kita bisa sampaikan. Apalagi sampai dijadikan sebagai kampung KB ini berarti akan lebih meningkat lagi mungkin pada harapannya. Dan harapan kami lebih meningkatkan struktur jalan setelah melakukan pembinaan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi darat menuju desa Parigi kecamatan Daha, Selatan, Hulus Sungai Selatan.